Penyakit, yaitu influenza, kemudian asma, dan penyakit yang lainnya. Nah, kemarin kalian sudah belajar hal seperti itu dengan Bu Catur. Hari ini kita belajar tentang menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan pernafasan manusia. Yang kedua, kita nanti belajar menyampaikan informasi itu yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, untuk belajar kali ini kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 57. Sambil Busum akan bercerita tentang kakek Husin. Dengarkan ya, kakek Husin mempunyai kebiasaan berjalan-jalan di pagi hari. Kakek Husin itu tetangga Edo loh. Nah, pagi ini kakek Husin juga berjalan-jalan. Pada saat jalan-jalan, tiba-tiba kakek Husin mengalami sesak nafas. Kemudian dia keluarkan obat semprot dari kantongnya. Dia semprotkan ke tenggorokannya. Tidak berapa lama, nafas kakek Husin lega. Sakit apa ya kakek Husin ya? Dan mengapa kakek Husin begitu? Jangan kemana-mana. Setelah ini, Busum akan tampilkan video tentang penyakit yang menyerang organ pernafasan. Siang-siang makan bakwan. Makan bakwan ditemani si Tini. Jangan kemana-mana kawan. Kita akan kembali setelah tayangan berikut ini. Tetap dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, halo anak Surabaya yang hebat dan smart. Kembali lagi dalam tayangan Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi Busum janji akan memutarkan video tentang penyakit. Simak ya, nanti setelah video itu Busum akan bertanya pada kalian. Asma merupakan penyempatan saluran nafas atau peradangan saluran nafas yang berlangsung secara kronis yang ditandai dengan adanya batuk, adanya mengi atau wisin. Nah, kalau Anda tidak tahu apa itu mengi, Anda boleh dengarkan suara berikut ini. Dan disertai dengan merasa sesak di dada. Nah, kemudian ada yang bertanya tadi, apakah semua sesak itu adalah asma? Jadi, tidak semua sesak itu adalah asma. Contohnya, misalnya Anda yang punya penyakit jantung atau orang tua Anda, mereka juga bisa merasakan sesak di dada. Atau mungkin habis mendengar berita yang tidak baik, juga ada rasa sesak di dada. Atau mungkin Anda habis dibutuh sepacar Anda. Mungkin dengarkan suara mengi tadi atau wisin tadi. Itu adalah khas dari asma. Apa sih penyebab dari asma? Kenapa kok? Saat sesak nafas, sukan pernafasan kita, mulai dari hidung kemudian masuk ke saluran pernafasan berikutnya, sampai ke paru-paru, itu terjadi penyempitan pada saat serangan asma. Biasanya terjadi pada bronkus. Anda boleh lihat gambarnya di sini jika Anda tidak tahu apa itu bronkus. Nah, disana terjadi penyempitan atau kita sebut dengan bronchokontriksi atau bronchospasma. Nah, saat terjadi penyempitan, biasanya juga disertai dengan produksi lendir yang kental. Akhirnya, akan menutup sebagian besar saluran pernafasan sehingga menimbulkan bunyi wising yang khas. Terima kasih. Oke anak-anak, kalian sudah mendengar dan menyimak video tayangan tadi. Sekarang Gusum menanya ya. Ingat enggak, baru ditayangkan. Apa asma itu? Siapa yang dapat menjawab? Anak-anak, coba angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Apakah asma itu? Pinter sekali. Asma adalah penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Bagaimana bisa orang kena alergi? Apa penyebabnya? Nah, pencetus alergi itu bisa karena udara dingin. Rambut atau bulu binatang piaraan, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang gejala awal penyakit asma. Supaya kalian tahu apa saja gejala penyakit asma itu. Yang pertama tadi, batuk. Kemudian sesak nafas. Yang ketiga apa? Nafas berbunyi pada waktu penderita mengebuskan nafas. Atau dinamakan weising. Orang Jawa mengatakan mengi. Kemudian rasa berat di dada. Sehingga penderita akan sulit bernafas. Dan yang terakhir itu dahak sulit keluar. Nah anak-anak, setelah gejala awal itu ada gejala berat. Apa sih yang dimaksud gejala berat penyakit asma? Gejala berat itu adalah gejala darurat yang menyebabkan penderita itu menurun kesadarannya bahkan bisa meninggal. Salah satu gejala berat asma pertama kali adalah serangan batuk yang sangat hebat. Kemudian yang kedua adalah sesak nafas yang berat. Ketiga, nafasnya mulai tersengal-sengal. Kemudian kalau sudah lebih berat lagi muncul cyanosis atau tanda awal kebiruan di sekitar mulut. Kemudian sulit tidur biasanya posisi tidur yang nyaman bagi penderita asma adalah posisi duduk. Dan yang terparah adalah kesadaran menurun. Nah anak-anak, kita sudah belajar tentang gejala penyakit asma dan gejala berat penyakit asma. Sekarang kita bisa membuat informasi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kamu bisa perhatikan di layar kaca kalian contoh pertanyaan yang pertama. Apa penyebab penyakit asma? Nah, kalau kalian tidak menjawab, pakailah jawaban panjang. Artinya jawaban satu kalimat. Jangan karena alergi. Nah, kalau seperti itu kita nanti akan sulit untuk merangkai menjadi satu informasi yang utuh. Sehingga kalau ada pertanyaan apa penyebab penyakit asma, maka kalian mengulang lagi dari sebagian pertanyaan itu. Penyebab asma atau penyakit asma disebabkan oleh alergi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Seperti yang Gusung katakan pertama, jangan langsung menjawab, tapi jawablah dengan jawaban panjang berupa satu kalimat. Artinya satu kalimat minimal ada subjek dan ada predikatnya. Sehingga jawaban yang bisa kita sampaikan adalah organ pernafasan penderita penyakit asma akan mengalami peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Kemudian kita coba ke pertanyaan yang ketiga. Apa gejala awal penyakit asma? Siapa yang bisa? Jangan langsung ngomong batuk sesak nafas. Jangan ya anak-anak ya. Maka bila ada pertanyaan apa gejala awal penyakit asma? Diawali dengan gejala penyakit asma antara lain. Batuk terutama pada malam hari atau dini hari sesak nafas. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Nah anak-anak dari jawaban pertanyaan 1 sampai 3 tadi itu bisa kita rangkai menjadi satu informasi yang utuh dari jawaban-jawaban tersebut. Sehingga menjadi satu paragraf yang bunyinya seperti ini. Dari pertanyaan pertama sampai ketiga. Penyakit asma disebabkan oleh alergi. Organ pernafasan penderita penyakit asma akan mengalami peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala penyakit asma antara lain batuk terutama pada malam hari atau dini hari sesak nafas mengi atau wezi rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Nah anak-anak bagaimana kalian paham tidak dengan yang busum terangkan tadi? Setelah ini kita akan adakan interaktif. Jangan lupa hubungi SBO di 031 21000 501. Sekali lagi di 031 21000 501. Jangan lupa jangan kemana-mana ya. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Hai hai halo anak Surabaya yang hebat dan smart. Masih bersama dengan acara belajar dari rumah bersama guruku. Kali ini kita akan melayani telpon interaktif. Jangan lupa telpon ya anak-anak di nomor 031 21000 501. Busum ulangi 031 21000 501. Boleh bertanya? Halo? Halo? Ya dari mana ini? Dari siapa? Sebutkan nama dan sekolahnya ya. Dari Alvino Davizia Andriawan. Dari sekolah mana? SDN Wonorejo 1 nomor 312 Surabaya Tegasari. Oh iya hebat sekali Mas Alvino. Mas Alvino dari Wonorejo 1 ingin bertanya atau mau menjawab pertanyaan yang keempat? Ini ada pertanyaan. Bagaimana kondisi pasien asma? Pertanyaan. Oh pertanyaan. Oke. Silahkan. Bagaimana cara pertolongan pertama untuk penyakit asma? Pertolongan pertama. Oke. Bagus sekali. Anak-anak ini ada temanmu Mas Alvino yang bertanya. Bagaimana cara pertolongan pertama kali pada penyakit asma? Siapa yang bisa menjawab membantu temanmu? Boleh bertanya atau menjawab jawabannya Mas Alvino? Siapa yang mau? Anak Surabaya yang hebat? Siapa yang mau? Oke. Anak-anak Busum bisa bantu dari Mas Alvino. Tadi sudah Busum katakan asma itu terjadi karena alergi. Sehingga kalau sudah asma maka kita cari dulu pencetus alerginya itu apa. Kalau memang kena bulu atau rambut hewan piaraan maka penderita harus menjauhkan diri dari bulu atau rambut hewan piaraan. Atau bahkan tidak memelihara hewan yang membuat dia alergi. Kalau karena udara dingin maka segera menghangatkan tubuh. Kemudian kan tadi Busum sudah sampaikan kalau asma itu lebih nyaman dengan posisi duduk. Pada waktu sesak nafas tidur maka posisikan badan dengan duduk. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak Busum akan bertanya. Coba pertanyaan yang keempat tadi. Bagaimana kondisi pasien penyakit asma yang mengalami gejala berat? Siapa yang dapat menjawab pertanyaannya? Oh ternyata ada telepon masuk lagi. Kita jawab dulu ya. Halo? Halo? Ya dari mana? Sebutkan nama dan sekolahnya ya. Dari Rafael. Mas Rafael dari mana? Dari SD Kedung Baru. Dari SD Kedung Baru. Oke. Mas Rafael mau menjawab pertanyaan dari Busum atau mau bertanya? Mau menjawab pertanyaan dari Busum atau mau bertanya? Mau bertanya. Oke. Silahkan. Nah anak-anak sambil menunggu Mas Rafael bertanya. Halo Mas Rafael. Apa saja urutannya? Gangguan pernafasan. Nah. Mas Rafael bertanya. Apa saja urutan gangguan pernafasan? Ini urutan yang bagaimana ya? Tadi sudah Busum sampaikan gejala-gejala. Ingat nggak? Tadi Busum sudah sampaikan gejala-gejala awal penyakit asma. Maksudnya urutan organ pernafasan itu apa ya? Loh. Organ pernafasan sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Ayo. Coba buku-bukumu lagi. Organ pernafasan sudah kita pelajari pada tema 2, subtema 1. Sekarang kita fokus pada penyakit yang menyerang organ pernafasan. Mas Rafael belajar lagi ya. Oke anak-anak kita lanjutkan. Kalau ada telepon silahkan tetap di telepon. Kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nah anak-anak Busum tadi sudah sampaikan. Pakai jawaban panjang. Atau satu kalimat utuh. Jangan mengatakan cuma sepenggal nanti sulit kalian menyampaikan informasi. Kalau cuma kondisinya sulit tidur. Bukan seperti itu. Tapi kamu mulai dari pertanyaan. Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat. Akan mengalami serangan batuk hebat. Sesak nafas. Napas tersengal-sengal. Sianosis. Atau kulit kebiruan diawali daerah sekitar mulut. Dan sulit tidur. Nah itu kalian tulis harus lengkap. Jangan lupa menulisnya awal kalimat dimulai dengan huruf kapital. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang kelima. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segelera mendapat perawatan? Maka seperti yang tadi tetap jawabannya pakai jawaban panjang. Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan. Karena dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian. Oke ini ada telepon lagi kita terima lagi ya. Halo. 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 Ya. Sebutkan nama dan sekolahnya ya. Nama saya Kezia. Dari sekolah mana? Dari SDN-nya Gagel Rejor 3. Oke. Mas. Dari Gagel Rejor 3 silahkan. Mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya? Mau bertanya. Oke. Ayo sayang. Apa yang mau ditanyakan? Apakah asma ada gejala flu-nya? Oke. Anak-anak ini temanmu ada yang bertanya apakah asma ada gejala flu-nya? Tadi itu gejala asma apa ya? Ada batuk. Kemudian sesak nafas. Salah satu gejala orang terkena influenza juga batuk. Sehingga bisa dikatakan pada penderita asma juga ada sebagian gejala flu. Oke anak-anak. Dari pelajaran kali ini kita bisa simpulkan bahwa untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Maka kalian harus menjawab dengan jawaban panjang. Dan kita tadi sudah belajar tentang informasi tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ penafasan. Kali ini busum punya tugas. Catat ya tugasnya. Nah simak di layar kaca kalian. Nah ini tugasnya. Yang pertama. Yang pertama. Buatlah peta pikiran tentang salah satu penyakit yang menyerang organ penafasan dengan kalimat tanya yang mengandung unsur kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua tugas kalian adalah dari jawaban pertanyaan tersebut rangkaikan sehingga menjadi satu informasi yang utuh. Mudah bukan? Kalian bisa berlatih dengan penyakit yang lain. Oke anak-anak kiranya cukup sampai di sini. Setelah ini kakak-kakakmu kelas 6 akan belajar dengan ibu Ana Sofia. Kita panggil dulu ya Bu Ana. Bu Ana. Ini dia Bu Ana yang cantik. Nah anak-anak setelah ini kita akhiri dulu. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guru. Terima kasih telah menonton!